Dari satu istilah yang hampir muncul 6.000 kali dalam Alkitab Ini istilahnya diterimakan Bahasa Indonesia Semuanya, seluruhnya, segenap Itu dalam istilah Ibrani, kolm Ada juga dalam istilah-istilah Yunani Total itu 6.000 kali muncul Dan itu yang kita mau pelajari hari ini Dan kita kaitkanlah istilah ini, konsep ini Yang kita sebut holistik, ya Bahasa Inggris Holm, itu seluruhnya Jadi kita mau coba terapkan ini kepada tujuan, misi, dan visi kita Dan saudara dan saya tidak mungkin kita hidup tanpa ada tujuan, tanpa ada visi, tanpa ada misi Jadi, kita bukan hewan, karena hewan tidak perlu itu Tapi kalau kita sebagai manusia, kita butuh Apa sih sebenarnya tujuan yang bersifat holistik, ya Jangan tujuan yang tidak holistik Karena sudah banyak kita mendengar, ya Dalam tujuan, misi, dan visi Tapi yang setelah saya renung-renung Kelihatannya tidak holistik, ya Sementara istilah holistik di Alkitab ini Ada kurang lebih 6.000 kali Dari penjadian terlewati, ya Jadi, maka itu Bahkan kalau kita mengasih Tuhan Tuhan alamu dengan segenap Segenap jiwa, segenap bakal budi Jadi tidak boleh Tidak holistik, ya Karena dia Tuhan yang cemburu Nah Kita renung-renung Saya mencoba, ya Menggali sendiri Alkitab ini Sambil tentu banyak belajar Dari teman-teman, dari buku-buku Saya coba, sudah hampir 200 video Untuk mengungkapkan Konsep holistik ini, ya Karena ini ternyata konsep yang sangat kita siap Seharusnya menguasai kehidupan kita, ya Karena kalau orang tidak holistik Ya, dia belumlah mencapai tujuan hidupnya Mari kita melihat dulu Konsep holistik yang dikaitkan dengan tujuan Tujuan itu artinya Sesuatu yang paling jauh Yang ingin dicapai Bukan saja oleh manusia Bukan saja oleh hewan Bukan saja oleh bumi ini Tapi oleh Tuhan sendiri Kita ingin tahu sebenarnya Dia menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya Dia ciptakan lagi bintang Apa? Malaikat-malaikat Apa semuanya itu Pemerintah, penguasa, penguluh iblis Raja semua Diciptakan Dia ciptakan lagi hewan-hewan Ciptakan kita Ini apa ini? Goalnya itu Ujungnya Yang paling ujung Ya Nah, kita dengan jelas Membukakan itu Dalam 1 Korintus 15 Ya Sudara mari kita buka Tidak kita baca semua Tapi kita akan coba kutip-kutip Berapa ayat Ini Konteksnya tentang kebangkitan Tapi disini Kita bisa melihat bagaimana Tujuan daripada Bapak sendiri Dalam menciptakan segala sesuatunya Ya Kalau dibilang Kita baca ayat 21 Sebab sama seperti maut datang Karena satu orang manusia Demikian juga kebangkitan Orang mati datang Karena satu orang manusia Karena sama seperti semua orang Ini perhatikan ya Isilah-isilah semua Semua-semua Ini paling banyak Ini ya Karena sama seperti semua orang mati Dalam persekutuan dengan Adam Demikian pula semua Ya Tidak ada sebagian-sebagian disini Demikian pula semua orang Akan dihidupkan kembali Dalam persekutuan dengan Kristus Ayat 23 nya ya Tetapi Tiap-tiap orang Menurut urutannya Yang pertama Kristus sebagai Buat sulung Ya Dia artinya Dia dihidupkan itu Artinya mendapatkan Tubuh yang baru Yesus yang baru pertama kali mati Bangkit naik ke surga Dapat tubuh baru Yang lainnya belum ada Abraham, Isaac, Jakob Dan semua Hambat Tuhan itu masih ada di alam Piraus ya Di bawah bumi Jadi yang pertama itu Kristus sebagai Buat sulung Yang sudah dapat tubuh baru Ya Tubuh ini luar biasa Bisa makan Bisa juga tembus tengok Bisa berjalan dengan cepat Seperti kilat Pindah dari satu tempat Tempat yang lain Kristus dari luar sulung Baru sesudah itu Mereka yang menjadi miliknya Pada waktu kedatangannya Ini bisa orang Kristus bilang Kedatangan kedua kali Disini orang-orang anak-anak Tuhan Ya Yang sumbo-sumbo ya Yang istilahnya semua Ya holistik hatinya Manusia holistik ini Dia ketika Tuhan Sudahkan kita mendapat Tubuh yang baru Sama seperti tubuh Kristus Ya Tubuh yang dipakai Yesus sekarang ini Dan Kemudian Ayat 24 Kemudian tiba kesudahnya Ini kalimatnya itu artinya Karena konteksnya kebangkitan Jadi pertama Yesus Kedua Gereja Yang pemenang Baru yang ketiga Semuanya sampai Nah ini ayat 28 Perhatikan disini Sampai segala sesuatu Telah ditaklukan Ya Supaya Disini Allah Menjadi atau Bapak Menjadi semua Di dalam semua Artinya gini Supaya Bapak menjadi semua Semua manusia Nanti akan dibangkitkan Akan mendapat tubuh yang baru Hanya ada urutannya Supaya Bapak itu Bisa menjadi semua Artinya Bapak bisa Mengekspresikan dirinya Di dalam semua Dan melalui semua Termasuk ini semua Ciptaan ini semua ya Karena ini gak ada lagi Cila sisa-sisa Gak ada lagi yang Sebagian-sebagian ini Artinya ini Ini semua Ya Nah coba dulu kita perhatikan Ini Ini konsep ini Agak Banyak kali bertentangan juga ya Dengan konsep Konsep pengertian yang Misalnya mengatakan Sebagian manusia itu dipilih Ya betul Memang di jaman ini Tapi nanti sebagian manusia Masuk neraka kekal Selama-lamanya Sehingga tidak mungkin Bapak menjadi semua Dalam semua Bagaimana Bapak menjadi sebagian aja Dari orang yang dipilihnya Tapi yang ini bagaimana Yang dibuangkan neraka Katanya dibakar Selama-lamanya itu Konsep seperti itu Saya udah ungkapkan dalam video Itu yang hampir 200 itu Itu tidak ada dalam Alkitab Alkitab mengatakan bahwa Semua orang pada akhirnya Akan mendapatkan kebangkitan Hanya ada urutannya Kita yang lebih Pertama Yesus Nanti ketika Yesus datang Kita Gereja yang sungguh-sungguh Yang holistik Yang sungguh-sungguh Cinta Tuhan Segenap hati Segenap jiwa Segenap akal budi Melayani gak pernah Setengah-setengah ya Kalau orang yang Malam itu kita katakan Kalau orang udah Holistik dengan Tuhan Dia pasti ngerjain apapun Dia holistik juga Dia dengan segenap hati Kalau dia jurusan matematik Fisika Dia kerjain itu Kalau dia mengerjakan Bersihin rumah Dia holistik Sepenuh hati Gak ada main setengah-setengah Sungguh-sungguh Gak ada lagi Ya Dan Alkitab bilang Apapun yang diperbuatnya Berhasil Dia orang manusia holistik Pasti berhasil Dia disuruh berumah tangga Juga berhasil Gak disuruh berumah tangga Juga berhasil juga Disuruh naik pohon Berhasil Turunnya juga berhasil Itu dia Holistik Manusia holistik ya Apapun Perhatikan Alkitab bilang Mas Nur Yang diperbuatnya Itu dia berhasil Ya Kalau kita Bertumbuh Dan menjadi manusia holistik Cinta kita Segenap 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 Bukan ada lagi Apanya Apapun yang kita hadapi Disini Kita berhasil Kita akan berhasil Juga menghadapi masalah Apapun masalah Paulus bilang Segala perkara Itu segala itu Holistik Mau perkara apa Mau masalah apa Kita bisa hadapi Amin ya Amin Artinya ada sangat Kalau ada seluruhnya Seluruhnya terang Seluruhnya baik Seluruhnya bagus Seluruhnya seluruhnya Oke ya Nah mari kita masuk ke dua Poin kedua Visi Yang holistik ya Mari kita buka Kejadian pasal 1 Ayat 26 sampai 28 Ini juga Visi yang bersifat holistik Ya Bukan yang Yang separuh Apa visi ini Ya Visi itu artinya Menjadi apa Kita ini manusia Pada akhirnya Jadi Visi itu artinya Kalau statement itu Pembukaan statement visi Selalu biasanya menjadi Menjadi apa Ya Nah mari kita melihat Kejadian pasal 1 ini Ayat 26 Berfirmanalah Baiklah kita menjadi Berarti yang ini Ini visi Baiklah kita menjadikan Manusia Menurut gambar Gambar dan rupa kita Ini saudaraku Rencana Bapak ini Yang menjadi visi Daripada alam semesta itu Menjadi visi Bagi seluruh Umat manusia Baiklah kita Menjadikan manusia Menurut gambar Dan rupa kita Saya tahu Istilah Ibrani Gambar dan rupa itu Selim dan demon Selim itu artinya Representatif Jadi artinya Tuhan karung Nanti manusia Di muka bumi Menjadi Wakilnya dia Memiliki Oktoritas Atas segala Suatu seperti dia Dia wakilkan Kalau demon Itu artinya Kita umat manusia Punya kemampuan Berreproduksi Beranak cucu Bermultiplikasi Seperti Bapak di seorga Dia itu bermultiplikasi Bapak anak Kalau dia bermultiplikasi Melalui Ciptaannya itu Makin luas Makin luas Makin luas Jadi ini Visi Artinya Semua manusia Semua manusia Akan menjadi Serupa dan segambar Dengan dia Nah Banyak orang menyangka Ketika Tuhan Menciptakan Adam dan Hawa Itu baru sudah jadi Sudah jadi manusia Serupa segambar dia Belum Ada beberapa alasan Saya ingin sampaikan Pertama ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa Dia taruh Taman Eden Itu belum Dia tidak tahu Yang baik dan yang jahat Belum serupa Segambar dengan Tuhan Tuhan itu tahu Yang baik dan yang jahat Ini manusia Belum tahu apa-apa Kayak baik Enggak tahu dia Yang baik dan yang jahat Kadang-kadang Yang baik itu Maha kata dia Kencing atau apa dia Dia enggak tahu Itu baik atau jahat Kadang-kadang dia teriak Malam-malam Ribut orang tua Sudah capek Karena dia enggak tahu Yang baik dan yang jahat Yang sopan Yang enggak sopan Itu dia enggak tahu Kayak gitulah Adam dan Hawa Itu di Taman Eden Bagaimana orang Seperti ini Serupa dengan Tuhan Enggak Barulah setelah Tuhan kasih dua pohon Itu sebagai suatu Proses ya Nah ini Sebelumnya itu Ini Cila menciptakan Perhatikan di ayat Yang ke-28 ini Dikatakan begini Ayat yang Bukan ke-28 ya Maka Ayat 27 Maka Alam menciptakan Ini menciptakan Cila Ibrani Bukan pasten Kalau pasten itu Kreatif Artinya sudah jelas Sudah jadi Sudah yang lalu Manusia sudah Serupa dan segambar Dengan dia Itu kalau pasten Tapi ini Present Continuous Is creating Artinya dalam Proses terus Tuhan menciptakan Adam dan Hawa Manusia terus Dalam proses Untuk nanti Ujung-ujungnya Baru jadi Nanti kita lihat Kita Ibrani Jadi dari ayat ini Saja Sudah jelas Kelihatan bahwa manusia Belum Serupa dan segambar Dengan dia Ketika Tuhan Menciptakan Adam dan Hawa Belum Nah jadi Tuhan proses Ini dengan Dua pohon itu Tuhan taruh Pertama pohon Pemertahuan Yang kedua Pohon kehidupan Pohon kehidupan Ini adalah Melambangkan hidup Kristus Yang membuat Kalau manusia Nanti makan itu Dia akan bertumbuh Menjadi serupa Dengan Kristus Tapi dia perlu makan Dua pohon Pemertahuan Duru Supaya dia juga Tahu Tentang yang baik Dan yang jahat Dua pohon ini Perlu dimakan Ketika dia makan Bua itu Buat pengetahuan Tuhan bilang Sesungguhnya Manusia itu Sudah menjadi Seperti salah satu Dari kita Belum semuanya Tapi sudah Karena sudah tahu Yang baik Dan yang jahat Kalau mengatakan Wah itu kejatuhan Ya betul Dari sisi manusia Adam gagal Adam jatuh Adam merontak Terhadap Tuhan Itu keluarga Jatuh Kalah maut Karena katakan Lupa dosa Adalah maut Tapi saya mau Sampaikan kepada kita Coba dulu kita lihat Kejatuhan itu Dari sudut Pandangan Tuhan Siapa yang merancang Kejatuhan itu Alkitab mengatakan Yang merancangnya itu Adalah Bapak di sorga Mari kita buka dulu Pasal 8 Roma ya Di sini dikatakan Roma Pasal 8 Ayat 21 Saya bacakan aja Bahwa kejatuhan Adam itu Memang Rancangan Tuhan Karena itu Proses yang dibutuhkan Oleh Adam Untuk diajar Proses Untuk menjadi Serupa dan Segambar dengan dia Mari saya bacakan Roma Pasal 8 Ayat yang ke 20 Karena Seluruh mahluk Telah ditaklukan Kepada kesiasian Ini artinya Seluruh mahluk itu Jatuh Satu orang Satu orang jatuh Seluruh mahluk Jatuh ke dalam Alam kesiasian Alam maut Karena Seluruh mahluk Telah ditaklukan Kepada kesiasian Bukan Bukan oleh Kendaknya sendiri Bukan oleh Kendak mahluk itu Tetapi Oleh siapa Oleh kehendak Dia Yaitu Bapak Yang telah Menaklukannya Jadi memang Rancangan Bapak Itulah Supaya Adam jatuh dulu Merasakan dulu Paiknya maut itu Maut itu Suatu jenis Kehidupan yang Dikuasai oleh Iblis Kalau Dirasainlah dulu Manusia itu Dalam proses itu Ya Jangan lihat tahu Kalau Memproses Sesuatu itu Memang rasanya Mengerikan Lihat ada Misalnya Dipotong Keluar darahnya Ada lagi Makatok Kotoran-kotorannya Semua Tapi nanti Kalau udah jadi rendang Tapi kan enak kok Tapi proses itu Menjijikan Begitulah manusia itu Di proses Menjijikan Dia ke alam maut Dan disitulah Melalui kematian Kebangsaan Yesus Naik lagi ke atas Dalam alam hidup Karena ini Jangan camainya Yesus sama Muhammad Pengkucu Buddha Tahu gak bedanya Kalau Yesus itu Dia pertama Dia bukan Hasil sperma Dengan Kel telur Dia itu Rok Yesus Datang kepada Benih Maria Ya Itu satu Yang kedua Yesus itu mati Tapi bangkit Semua itu Pengkucu Buddha Itu jadi bangkit Semua itu Muhammad Jadi bangkit Terus Yang ketiga Dia datang Gak bawa agama Semua itu Pemimpin itu Pada bapak agama Kita gak butuh agama Kita butuh orang Yang memberikan hidup Yang dilambatkan Keuang hidupan Lohnya 10 X 10 Katakan Yesus Aku datang Supaya mereka Mempunyai hidup Dan mempunyai Jalan Artinya begini Hidup itu artinya Jove itu Isla Yunani Artinya Inilah Inilah diri Tuhan Yang bisa Di dalamnya Ada kasih Suka Tita Damis Suka Tera Sabaran Kemurahan Kebaikan Setiap Kemaluan Penguasaan Diri Tuhan Jadi potensi Menjadi Tuhan Itu Ada dalam hidup ini Kalau orang Makan itu Hidup itu Nikmati Tuhan Tiap hari Berfilosyip Terus Kita akan menjadi Serupa dengan dia Itu maksudnya Jadi bukan agama Agama itu Cuma aturan Baik dan jahat Karena agama itu Lahir Karena manusia Makan pohon itu Kementerian itu Setiap agama Nah Nah pun juga Agamanya itu Cuma ngajar Ini baik Ini jahat Apa gunanya Duduklah kamu Duduklah kamu Beginilah Apa gunanya itu Tidak ada gunanya itu Tapi kalau kita Bertunggu dalam Tuhan Itu dia Hidup Oke ya Jadi Itu proses yang Memang Tuhan Perlu Manusia itu Pertama dia mengalami Makan dulu Pohon hidup Eh Pohon pengetahuan itu Baru setelah itu Kita katakan Datanglah Pohon kehidupan itu Dimakanlah oleh Orang-orang Percaya Yesus bilang Barang siapa yang makan aku Kata Yesus Dia akan memiliki hidup Dalam diri Jadi Kita hari ini Setiap hari Semua makan Yesus Ini ya Rof kita Makan Yesus Melalui doa Meditasi Mungi Tuhan Semua itu ya Tubuh kita Makan Roti Oke Jadi dengan itu Manusia diproses Dengan dua pohon itu Akhirnya manusia Nanti semuanya Menjadi serupa Segambar dengan dia Karena ini Rencana Bapak Tidak boleh gagal Ini rencana Bapak Ini kejadian satu Baiklah ini Kalau Bapak sudah Bucara Mulutnya bicara Baiklah kita Menjadikan manusia Serupa segambar kita Tidak boleh gagal Banyak orang pikir Kejatuhan ada Itu gagal Tidak Itu gagal Itu proses yang diperlukan Untuk Kalau saudara Yang saya saat ini Kita ini banyak Menderita juga Banyak gagal juga Itu Lihat kiri kanan Wadahnya Mirinya Menderita juga Tapi jangan Tidak Itu bukan Bukan cepat dihina Gitu Kita gagal Gitu Lemas Lalu Itu emang proses Yang Tuhan Izinkan Kita lalui Ada disini Yang sehat Ada yang sakit Ada yang Kurang kupingis Satu Itu semuanya Proses Yang Dalam pernikahan Proses juga Jomblo Jomblo Itu proses Jadi jomblo Saya segeri Jomblo Sampai Ustaz 32 Lama Juga Yang Menikah Juga Banyak Konflik Jangan Ketawa Dulu Kamu Seneng Dari Kalau Kamu 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 Tidak Susah Juga Semua Proses Amin Ya Semuanya Baik Amin Banyak Orang Cuman Ngomong Semua Baik Baik Begitu Dia Kena Masalah Tuhan Ngomong Doang Semua Baik Begitu Kena Timpa Masalah Baik Semuanya Enggak Baik Jahat Semuanya Temas Dirinya Dihun Jahat Ailah Tidak Melihat Bahwa Semuanya Itu Adalah Proses Saudara Dan Saya Harus Melalui Proses Melewati Pohon Maut Mengalami Bahkan Kehinaan Kejatuhan Yang Memalukan Perlu Supaya Saudara Tapi Bu Cuma Kejatuhan Makan Makan Pohon Kehidupan Itu Juga Terus Bertumbuh Juga Akhirnya Akhirnya Kita Menjadi Serupa Segampar Dengan Ini Visi Kalau Kita Ibrani Mengenai Visi Visi Artinya Kita Menjadi Serupa Segampar Dengan Manusia Bukan 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 Saya Semua Manusia Perhatikan Ibrani Satu Ayat Lagi Saya Ambil Untuk Di Kitab Ibrani Pasal 2 Saya Baca Dulu Di Ibrani Pasal 2 Bahwa Semua Manusia Akan Menjadi Serupa Dan Segampar Dengan Dia Tapi Kita Buka Dulu Ibrani Pasal 2 Saya Baca Kan Aja Ibrani Pasal 2 Ayat 5 Sebab Bukan Kepada Malaikat Malaikat Telah Taklukan Dunia Yang Akan Datang Yang Kita Bicarakan Ini Ada Orang Yang Pernah Memberi Kesaksian Di Dalam Satu Nas Katanya Apakah Manusia Ini Semua Manusia Apakah Manusia Sehingga Engkau Mengingat Nya Atau Anak Manusia Sehingga Engkau Mengindah Kannya Namun Engkau Telah Membuat Untuk Waktu Yang Singkat Sedikit Lebih Rendah Daripada Malaikat Malaikat Dan Telah Memahkotainya Dengan Kemuliaan Dan Hormat Ayat 8 Segala Sesuatu Telah Engkau Taklukan Di bawah Kakinya Ini Kakinya Ini Kekil Ya Karena Konteks Bicara Terjemahan Ini Jangan Dianggap Terjemahan Sudah Sudah Benar Suanya Ini Bahasa Aslinya Yunani Harus Dicek Benar Benar Ini Dari Aslinya Ini Ternyata Ini Harusnya Terjemah Bicara Manusia Bicara Yesus Ini Nanti Ayat Yang Kesembilan Baru Bicara Yesus Jadi Diatakan Ayat 8 Segal Sesuatu Telah Engkau Taklukan Di bawah Kaki Manusia Ini Holistik Segala Suab Suab Dalam Menaklukkan Segala Sesuatu Kepadanya Tidak Ada Sesuatu Yang Tidak Takluk Kepada Manusia Tetapi Perhatikan Sekarang Ini Belum Kita Lihat Bahwa Segala Sesuatu Belah Ditaklukkan Manusia Ayat 9 Bicara Yesus Tetapi Dia Yesus Itu Yang Untuk Waktu Yang Sikat Dibuat Sedikit Lebih Rendah Daripada Malaikat Ya Yesus Kita Lihat Oleh Karena Penderitaan Maut Mati Matinya Surga Itu Kematian Salid Dia Dimahkotai Dengan Kemulian Dan Hormat Jadi Yesus Dulu Yang Dapat Kemulian Hormat Sebagai Manusia Itu Supaya Oleh Kasih Karunia Allah Ia Mengalami Maut Bagi Semua Manusia Bukan Untuk Satu Orang Yang Percaya Semua Hanya Urutannya Yang Percaya Tidak Semua Jadi Intinya Tetap Bahwa Semua Manusia Itu Akan Disuparan Segambar Dengan Dia Semua Segala Sesuatu Akan Ditaklukkan Di bawah Kaki Manusia Dan Semua Manusia Akan Mendapat Kemulian Dan Hormat Ya Tidak Ada Istilah Lagi Nerasa Kekal Istilah Kekal Aion Terjemahan Ini Udah Salah Saya Bikin 4 Video Untuk Itu Ya Bahwa Istilah Itu Tidak Bisa Terjemahan Dekal Tapi Harus Terjemahan Berjaman Jaman Nah Baik Sekarang Kita Masuk Kepada Misi Ya Tujuan Sudah Visi Sudah Tujuan Kita Got Olinol Bapak Semua Semua Visi Kita Bawa Serupa Dengan Dia Misi Perhatikan Dalam Kejadian Pasal Satu 28 Misi Kita Kabas Meninjak Menaklukan Ini Misi Misi Manusia Polisik Jangan Kalau Udah Bicara Bicara Misi Tapi Hanya Sebagian Manusia Sudah Polisik Jadi Misi Semua Manusia Adalah Kabas Meninjak Musuh Menaklukan Menguasai Perhatikan Dua Managung Ini Misi Manusia Jadikan Sebagian Kesemua Semua Jadi Udah Nggak Ada Lagi Waktunya Sudah Buang Sebagian Dan Sebagian Ini Kita Semua Udah Gitu Pelayanan Kita Ini Misi Memberikan Firman Dan Roti Waktunya Jangan Ngomong Firman Tapi Terus Kita Berharap Roti Kalau Orang Ngasih Uang Tidak Salah Seorang Pekerja Patut Mendapat Upah Kalau Ketua Berhasil 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 Wajar Wajar Bukan Saya Bukan Butuh Uang Engga Butuh Uang Sedara Saya Tidak Mau Begitu Tapi Saya Sampaikan Pelayanan Yesus Firman Dan Roti Dia Waktu Korban Ada Orang Matar 5000 Orang Dia Berdoa Dengan Yang Ada Berdoakan Kasih Makan Dulu Jadi Kenapa Misi Kita Harus Holistik Kita Harus Belajar Memberi Dari Kekurangan Kita Ini Saya Tadi Bersaksi Kenapa Saya Rupa Bersambung Orang Tau Kita Tidak Ada Uang Tapi Kita Mau Melakukan Perkara Besar Ya Iman Kita Kita Jalankan Yang Ada Ganda Yang Miskin Dia Memberi Dari Kekurangannya Kalau Orang Punya Saya Punya Misalnya Kita Satu Trilion Kasih 500 Milyar Tidak Ada Yang Terlalu Puji Ada Ada 500 Milyar Lagi Kita Yaitunya Uang Untuk Misalkan Salah Kemarin Tapi Kenapa Kondisi Uji Janda Ini Yang Ngasih Uang Dari Kekurangannya Kalau Saya Taukan Rasanya Kekurangan Uang Itu Kami Merasakan Juga Kurang Uang Kurang Risik Orang Kurang Risik Kurang Kurang Sinyal Kurang 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 Makan Pakaian Secara Rasanya Itu Dan Itu Kebanyakan Kita Lihat Manusia Direncarakan Penuh Kemuliaan Hormat Menguasai Segala Sesuatu Tapi Karena Ketidak Adilan Itu Banyak Manusia Ketindas Kenapa Tuhan Dekat Dengan Para Pelacur Janda Janda Anak Tuhan 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 Mencari Misi Kita Haruslah Firman Dan Dari Kekurangan Kita Menimbulkan 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 Yang Dalam Ada Yang Terus Sesuai Dengan Yang Ada Sama Kita Memberi Tidak Dalam Kekurangan Kamu Kemarin Datang Kepantai Suan Waduh Kamu Atau Anak Ini Supaya Lihatlah Dulu Yang Banyak Orang Yang Sangat Tidak Bayangkan Gini Masih Syukur Ditaruh 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 Begitu Menimbulkan Muka Yang Sangat Ada Yang Bila 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 Tindas Sebenarnya Bukan Itu Bila Kita Mau Datang Dalam Pelayanan Perkirman Dan Roti Dari Kekurangan Ingat Ya Jangan Tunggu Tunggu Mau Kelimpahan Dari Kekurangan Itu Dipuji Tuhan Dari Kekurangan Kita Mencoba Membagikan Firman Dan Roti Kepada Orang Sudah Kita Di Daerah Terutama Yang Sangat Tertindas Dan Sangat Mengalami Masalah Nah Ini Misi Kita Harus Holistik Ya Sekali Lagi Jangan Salah Bukannya Berarti Kita Tidak Bisa Menerima Berkat Makanya Kita Bikin Proposal Kita Kasih Sama Orang Kaya Kaya Nanti Akan Kasih Sama Orang Orang Kaya Kenapa Ini Kan Perjuangan Kabas Menginjak Mana Ada Orang Yang Berperang Dengan Biaya Sendiri Alkitab Berperang Dengan Biaya Sendiri Jadi Wajar Saja Kalau Nanti Kita Datang Bawa Proposal Terima Kalau Ditorong Sedikit Kalau Orang Sekaya Banyak Uang Enggak Mengasis Kenapa Kenapa Juga Merantok Sedikit Ini Untuk Bisa Melayani Yang Disini Jadi Sekali Lagi Ini Misi Kita Holistik Menaklukkan Segala Suatu Menjadikan Semua Bangsa Murid Tuhan Yesus Dan Melayani Firman Dan Roti Oke Sebagai Kesimpulan Hari Ini Kita Solistik Juga Dalam Pengabdian Kecet Pada Tuhan Seperti Ayat Tadi Tuhan Karena Kasihilah Tuhan Alamu Dengan Segenap Arti Mari Kita Belajar Ini Karena Ini Awal Anak 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 Pertumbul Dalam Mengasihi Tuhan Karena Nanti Dari Sinun Awalnya Kalau Itu Sudah Beres Sudah Holistik Yang Saya Bilang Tadi Nanti Ngerjain Apapun Di Sini Mengerjakan Pelajaran Sekolah Mau Nyapu Mau Rumah Tangga Mau Bisnis Apapun Yang Kita Berbuat Sudah Amin Angkap Ini Sedikit Ini Visi Holistik Amin 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 Walaupun Belum Tokonya Harus Amin Oke Puji Tuhan Mari Kita Bangkit Pediri Kita Akan Nyanyi Satu Lagu Yang Tadi Tidak Ya Seperti Rusa Terima Terima Bersahab Berhubungmu Bagai tanah Bagai tanah Gesang Menanti datangnya Ujang Begitu pun Jiwaku Tuhan Bersambung 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 Menang Badiku Tidak ada yang Tersembunyi Bagimu Ruisi hatiku Kaunau dan bawa ku ku lebih dekat lagi padamu tinggal dalam mintanya kekapan kasihmu tinggal dalam mintanya kekapan kasihmu tinggal dalam mintanya kekapan kasihmu bapak di sungga terima kasih Tuhan kami rindu menjadi manusia holistik kami rindu boleh mengasihi engkau dalam setiap hati, menerapi jiwa dan segera akal budi kami kami habis-habisan mencinta engkau dan kami percaya apapun yang kami perbuat pasti berhasil pelayanan misi, pelumat tangga, bisnis, pekerjaan apapun juga kami akan berhasil terima kasih Tuhan bendera saya lagi firmanmu meresap dalam hati kami dan kami dipimpin oleh firman dalam nama Yesus kami berdoa amin